Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ketika diriku pengen banget jadi orang lain. Ya, ketika kamu sebagai sahabat saya ingin menjadi orang lain, itu sepertinya adalah sebuah hal yang paling sering belakangan ini bisa jadi. Kamu pikirkan. Nah, kali ini kita akan ngebahas apakah itu normal, mas, ketika saya ingin menjadi orang lain dan bagaimana ya cara saya mengobati diri saya sendiri seandainya memang itu suatu hal yang tidak normal dalam hidup saya. Betul, keinginan untuk menjadi orang lain. Kita bahas, ini menarik banget loh. Daging. Sekarang gini, teman-teman. Saya akan membantu kamu, tapi dengan syarat, betul ada syaratnya, saya ingin juga kamu membantu saya. Apa mas? Kita harus bekerja sama untuk materi hari ini. Jadi apa yang saya omongkan, saya ingin kamu langsung mengujinya, sekaligus mempraktekannya, agar apa? Agar diri kamu sebagai sahabat saya bisa langsung terobati saat ini juga. Mau ya? Oke, gini. Sekarang saya minta tolong, coba kamu pikirkan pelan-pelan deh, pelan-pelan kamu pikirin. Kapan terakhir kali diri kamu merasa bangga banget ketika menjadi diri kamu sendiri? Wah, ini penting nih ya. Sekarang coba pikirin pelan-pelan. Kapan terakhir kali kamu sebagai sahabat baik saya merasa bangga banget ketika kamu menjadi dirimu yang sepenuhnya? Kapan hal itu terjadi? Sudah? Nah sekarang, sambil kamu menonton video ini, saya ingin kamu berkomentar. Tuliskan di bagian komentar, kapan waktu kamu tuh ngerasa bangga banget, bahagia banget, di saat kamu menjadi dirimu sendiri. Kamu lagi melakukan apa pada waktu itu? Ceritakan deh di komentar. Nanti saya berikan hati. Karena itu pasti menginspirasi yang lain. Silahkan. Nah, sekarang. Kenapa mas Aryan Surya kok bagian depan tiba-tiba udah menanyakan sebuah pertanyaan emas yang betul-betul membuat saya tertampar mas? Karena memang bener ya mas ya? Saya tuh kayaknya kalau ditanya pertanyaan itu membuat saya jadi sedikit agak pengen nangis. Kenapa? Ternyata saya pernah loh mas merasa bahagia dan bangga menjadi diri saya sendiri, tapi sayangnya itu sudah lama sekali. Betul nggak? Gini. Kalau kamu semangat banget nonton video ini, berarti betul tebakan saya bahwa masalah yang paling berat dalam hidup kamu adalah dirimu sudah lama banget tidak merasa bahagia menjadi kamu. Betul atau tidak? Nah sekarang, saya sebagai sahabat kamu ingin ngasih tahu ya kenapa sih kok itu bisa terjadi? Gini. Kalau kita pikir-pikir, betul kan kadang-kadang kita tuh ngerasa kurang banget gitu ya bisa diterima apa adanya sama orang-orang di sekitar kita. Bener nggak? coba analisa lagi pertanyaan saya. Belakangan dalam hidup nih, dari kita kecil bahkan, kalau dipikir-pikir, kenapa sih kok kita pengen banget jadi orang lain, seperti dia tuh, iya seperti dia yang kita idolakan mungkin, atau kita pengen banget nasibnya seperti dia, itu karena ketika kita menjadi kita sepenuhnya, kayaknya nggak dapet tuh ya yang kita cari. Nggak dapet tuh ya apapun yang kita butuhkan, yang namanya kasih sayang, perhatian mungkin, atau ucapan bangga mungkin kepada kita gitu ya, sebagai anak, bangga mungkin kepada kita sebagai pasangan, sebagai teman dekat gitu ya, kayaknya nggak dapet gitu loh. Saya sudah menjadi diri saya sendiri mas, tapi kok saya nggak dapet apa yang saya butuh mas? Jadi mau nggak mau saya bertanya, apakah saya harus ya menjadi orang seperti dia? Saya pengen jadi orang seperti dia mas, saya pengen deh jadi orang seperti mereka. Betul nggak? Nah, teman-teman, sekarang coba kamu dengarkan saya baik-baik. Apa yang membuat kamu menjadi ingin seperti dia, itu bukan karena diri kamu tidak berharga. Saya ulangi perkataan saya, tolong didengarkan baik-baik, karena ini penting sekali, dan ini sumber kesalahpahaman, banyak orang di luar sana, termasuk kamu. Ketika diri kamu sebagai sahabat saya ingin banget menjadi orang lain, itu bukan salah kamu. Itu dulu. Bukan, itu bukan salah kamu. Bukan karena diri kamu tidak percaya diri, bukan. Bukan karena diri kamu memang pengen, mohon maaf, mengakhiri hidup, seolah semuanya tuh udah hopeless, nggak ada gunanya lagi, tidak. Itu semua normal. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, betul atau tidak, kita selalu menunggu penilaian dan penghargaan dari orang lain. Betul apa tidak? Saya ulangi. Biasanya kalau kita ngelakuin sesuatu, kita itu baru seneng kalau kita berhasil mendapatkan sesuatu balik dari orang lain. Jadi kita nungguin tuh. Kita selama ini melakukan sesuatu, misalnya gini deh, badan kita agak kurusan nih, kita seneng. Tapi kita nunggu gitu loh, kok nggak ada yang bilang saya kurusan sih? Mana ya? Atau mungkin diri kamu jadi seorang YouTuber, udah sampe channelnya 100 ribu subscriber, luar biasa gitu ya, dapet silver plate gitu. Kamu pengen dong dapet penghargaan dari keluarga mungkin, eh kamu hebat banget sih, luar biasa sih. Tapi nggak dapet gitu loh. Atau mungkin diri kamu ngelakuin hal yang besar, IPK-nya bagus, nilai ujiannya bagus, pengen gitu ya, dapet sekedar ucapan bangga dari orang tua, pujian dari orang-orang terdekat kita, tapi kok nggak dapet gitu loh. Sampai tiba-tiba kita berpikir, apakah bener ya saya ini segini, sinanya bagi orang lain, saya pengen deh jadi orang seperti dia. yang paling sering tau nggak apa? Orang tuh ngerasa harus jadi orang lain dulu, supaya bisa punya banyak temen. Supaya bisa dapet pacar. Supaya bisa dapet kerjaan enak. Supaya bisa dapet duit. Betul nggak itu kamu? Bener atau nggak? Itu adalah sesuatu hal yang belakangan ini, sempat terbesit banget dalam mata kamu. Teman-teman, kalau saat ini diri kamu ngerasa bahwa kita lagi ngobrol nih seolah-olah deket banget gitu ya, bahkan kamu tuh pengen banget mungkin curhat habis sama saya, karena mata kamu secara tidak sadar berkaca-kaca, itu berarti apa yang saya katakan ini benar semua. Tepat banget bahwa itu yang kamu rasakan. Betul? Sekarang, saya ingin memberikan kamu sebuah nasihat bijak, yang dulu nasihat ini membuat saya jadi selamat. Bener. Saya pun sempat loh berkali-kali pengen jadi orang lain. Pengen jadi orang lain. Tapi untung, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan saya petunjuk akan nasihat ini. Ini dia yang saya berikan kepada kamu. Dengarkan baik-baik. Wahai sahabatku, kamu itu dari sananya udah cakep, dari sananya udah cantik, dari sananya diri kamu itu sudah berkilau, udah pinter, udah oke dari sananya. Masalahnya, kenapa selama ini kepala kita kok mendongak ke atas terus? Loh, mendongak ke atas itu maksudnya apa mas? Iya, selama ini kita tuh ngeliatnya orang-orang yang lebih oke terus daripada kita. Lebih kurus daripada kita, lebih gemuk daripada kita, lebih bohai badannya daripada kita mungkin, atau mungkin yang penghasilannya lebih banyak daripada kita, makannya lebih enak daripada kita, yang udah punya pasangan cantik, atau tampan atau sudah mapan, lebih oke daripada kita. Gak sadar tuh leher capek. Saya ulangi, gak sadar tuh leher kamu capek mendongak ke atas terus, pegel gak? Pegel! Batin kita itu pegel, gara-gara ngeliat ke atas terus. Mas, terus saya harus ngeliat kemana? Ngeliatnya tuh, jangan ke atas terus. Oh, berarti harus ngeliat ke bawah mas. Harus ngeliat orang yang lebih susah daripada kita. Ah, itu mah, itu mah tipsnya udah basi mas, mohon maaf, udah sering saya denger, tapi gak efektif. Bukan. Bukan melihat ke bawah terus, bukan melihat orang yang lebih susah daripada kita terus. Bukan, itu salah. Terus yang benar yang mana mas? Lihat tuh ke depan, biar gak nabrak. Kok liat ke bawah? Nabrak dong. Iya kan? Kalau kita ngeliat ke atas, pegel. Ngeliat ke bawah, ya nabrak. Lihat tuh ke depan. Artinya apa? Lihat apa yang ada di depan kamu. Lihat prestasi apa yang sudah berhasil kamu capai saat ini dan dari situ, hal apa sih yang bisa kamu lakukan untuk membahagiakan orang lain. saya ulangi ya. Tolong diresapi. Lihat ke depan itu artinya, lihat prestasi apa, sekecil apapun yang sudah kamu lakukan selama ini dalam hidup. Lihat. Apa pun itu. Yang kedua, kamu gunakan tuh hal itu untuk meringankan beban orang lain di depanmu. coba deh. Kamu rasakan deh. Nanti percaya sama saya. Ketika diri kamu sudah bermanfaat bagi orang lain dengan kebisaan yang Tuhan kasih dalam diri kamu, seolah-olah tuh masalah jadi luntur gitu. Yang tadinya kita tuh ngerasa hidup kurang terus gitu ya, tiba-tiba kok kita ngerasa sekarang semuanya tuh pas gitu mas. Yang tadinya saya ngerasa pengen jadi orang lain, begitu saya mempraktekan ini mas, saya gunakan kelebihan saya yang udah Tuhan kasih dalam diri saya untuk meringankan beban orang lain, kok rasanya sejuk mas hidup saya. Nah itu dia loh. Selama ini, kita tuh cuma diajarinnya jangan ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah. Padahal itu juga keliru. Boleh kok ngelihat ke atas sekali-sekali, boleh ngelihat ke bawah sekali-sekali, tapi sekali-sekali loh, kenapa? Karena kalau terus-terusan ya nabrak. Betul nggak? Ngelihat ke bawah terus, bagus sih mungkin kita jadi gampang bersyukur gitu, Alhamdulillah lah, puji Tuhan gitu, gampang bersyukur. Tapi kita lupa, kita lupa bahwa bersyukur saja itu tidak meringankan beban orang lain loh. Bersyukur saja, itu tidak membuat diri kita jadi bermanfaat bagi sesama loh. Setuju nggak? Iya kan? Untuk bisa jadi bermanfaat bagi sesama, selain bersyukur, kita pun harus ada aksi nyatanya. Itu yang Tuhan mau. Makanya, ketika kita menolong orang lain, kita kok jadi happy? Kita kok jadi ringan masalahnya? Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan itu tidak menginginkan kita sebagai manusia hanya mentok di bersyukur. Tidak. Setelah bersyukur, pakai. Pakai apa yang sudah menjadi bakat kamu, talenta kamu, kebisaan kamu tadi itu, yang sudah ada prestasinya, pakai itu untuk meringankan beban sesama. Itu yang harus kamu pakai. Misal, misal, mas, saya itu sebenarnya bangga mas, dengan diri saya sendiri. Saya belakangan ini mas, wah, jago banget main game mas. Saya itu pernah loh mas, ikut kejuaraan main game, menang hadiah banyak. Tapi begitu saya ingin menyampaikan ini kepada orang tua saya, kok orang tua saya tanggapannya biasa aja mas? Saudara-saudara saya juga biasa aja, saya jadi kecewa deh mas. Gini, saya pengen nanya sama kamu. Wahai para manusia-manusia yang haus akan ucapan bangga dari orang lain, wahai manusia-manusia yang haus akan pujian dari orang lain, sanjungan dari orang lain, pertanyaan saya cuma satu. Apa? Kamu ngapain? Iya. Loh, diri kamu ngapain? Ngapain coba? Ya pengen mas, enak loh, enak. Enak, emang dipuji tuh enak, tapi kalau kita mengharapkan pujian dari orang, ketika gak dapet, nyesek gak? Nyesek. Salah siapa? Ya salah diri sendirilah. Dimana kita berharap, disitu kita kecewa. Setuju gak? Nah sekarang ayo, pakai cara saya. Diri kamu jangan ngeliat ke atas terus, tapi juga jangan mentok, liat ke bawah terus, lihat ke depan. Pakai apa yang ada dalam diri kamu untuk meringankan beban sesama. Saya tahu masalah kamu banyak, saya paham mungkin diri kamu sedang ada masalah berat, tapi percaya ucapan saya. Masalah kamu akan menjadi ringan dengan sendirinya, kalau kamu meringankan beban orang lain, dengan apa yang Tuhan kasih pada diri kamu. uji coba perkataan saya ini, dan lihat kesembuhan yang terjadi dalam hidup kamu. Dicoba ya. Ini emas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep to spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.